Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Salam Sapa Ramadhan Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda? Teman-teman semua, bahagia sekali Di pagi hari ini, saya Satri Harlambang bisa kembali hadir menyapa Anda Dalam program Salam Sapa Ramadhan Kebersamaan kita kurang lebih 40 menit di pagi hari ini Dan kita mengambil tema Merawat cinta jarak jauh Untuk pasangan halal tentunya Jadi saya tidak membahas Merawat cinta jarak jauh dengan pasangan yang belum halal Jadi jangan salah sangka Ini tema yang sedang saya bahas di pagi hari ini adalah Merawat cinta jarak jauh Bersama pasangan halal kita LDRN ya Apalagi di tengah COVID-19 Ada juga pasangan-pasangan halal yang akhirnya terpisah sementara Karena ada lockdown di negara tertentu Atau di daerah tertentu lagi menerapkan PSBB Sehingga pasangannya tidak bisa pulang ke rumah Dan terpaksa harus Menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan Ini untuk pasangan halal aja ya teman-teman semua Yang punya apa masalah LDRN sekarang silahkan komen di bawah Kira-kira kalian punya tips apa Merawat cinta jarak jauh bersama pasangan halal anda Silahkan tips anda di kolom komentar ya Saya akan bacakan Yang pasti Kita berharap semua Masalah-masalah termasuk LDRN kita Berjalan sukses ya Dan tentunya Hubungan tersebut tetap terawat dengan baik Tidak ada miskomunikasi di antara pasangan Sesama pasangan Jadi mudah-mudahan ini semua Bisa kita melewatinya dengan maksimal Ustadz Anas syukur Gimana kabarnya di pagi hari ini selamat bergabung Ustadz Mirin Gani juga Ketua YPWI Bondebulango Gimana kabarnya Pujiyati Syifa Gimana kabarnya Sehat ya Seri Seri apa ini Ya kejauhan Sebentar saya baca ya Nanti saya pakai Handphone monitor saya Baik Teman-teman Memang situasi seperti LDRN itu Memang tidak mengenakan Karena Kalau kita tidak Pandai Menjaga komunikasi kita Saat LDRN Bisa-bisa Hubungan tersebut akan merenggang Ya Karena memang Kunci dari sebuah hubungan tersebut Selain Saling menyayangi Saling mengasihi Saling mencintai Saling memahami Juga yang Tak boleh kita lupakan Adalah komunikasi Ya Jadi buat teman-teman semua Untuk Anda yang Sementara LDRN Bersama pasangan Ini ada beberapa tips Yang saya akan share Buat teman-teman semua Bagaimana Meskipun Jarak jauh Nur Imran Ibrahim Apa nih Saya harus pakai Apa Handphone control nih Disini Supaya saya bisa langsung baca ya Oh pakai bahasa Jeneponto ya Kalau itu mah Saya Saya gak Gak bisa baca Kalaupun bisa baca Saya gak Apa itu Saya juga Ustaz Nur Imran Ibrahim Dari Jeneponto Masya Allah Ya Buat teman-teman semua Yang mau salam sapa Juga disini ya Karena ini program Salam Sapa Ramadan Jadi buat teman-teman semua Yang mau saling sapa Silahkan Nah Tema yang sedang saya bahasin adalah Merawat cinta jarak jauh Atau LDRan Supaya tetap awet Tetap terjaga Maksimal Meskipun terpisah jarak Saya akan share ke teman-teman semua Baik Untuk teman-teman yang Sementara LDRan Satu hal yang Paling penting Yang harus kita senantiasa Dahulukan adalah Komunikasi Ya Komunikasi Dan komunikasi itu penting Teman-teman semua Tetapi ingat Jangan pernah berkomunikasi Secara berlebihan Dengan pasangan kita Meskipun LDRan Karena Ada orang yang Rindu Dan kerinduannya itu Dilampiaskan dengan Berkomunikasi hampir seharian Ada yang Apa Sampai kehabisan pulsa Kemudian beli pulsa lagi Dan segala macam Ingat Kalau lagi LDRan Silahkan berkomunikasi Silahkan berkomunikasi Tetapi jangan sampai berlebihan Karena Biasanya Komunikasi yang berlebihan itu Tidak baik buat Apa Komunikasi jarak jauh Ya Karena Terkadang Kalau kita sedang ngomong Sedang ngobrol Dengan pasangan kita Jarak jauh seperti itu Tiba saja Ada hal-hal yang memang Kurang enak Kita Kita Sampaikan Ini biasanya Memicu Permasalahan Dan Biasanya Kalau masalah muncul Ya Agak susah Menyelesaikannya Kalau sudah jarak jauh seperti ini Ya Sehingga Mau tidur Tidak nyaman Kemudian Juga mau beraktifitas Tidak nyaman Karena Kepikiran dengan Hal-hal yang Terjadi Pada saat komunikasi Yang berlebihan tadi Ya Jadi Kalau mau berkomunikasi Dengan pasangan Meskipun kita sedang LDRan Meskipun kita rindu Teman-teman semua Ingat Jangan sampai berlebihan Ya Komunikasikan saja Hal-hal yang penting Misalnya Tanya kabar Gimana kabarnya Istriku tercinta Gimana kabarnya Suamiku tercinta Komunikasikan hal-hal yang penting saja Jangan berlebihan Ya Jadi kalau sudah terpenuhi Segala sesuatu yang memang ingin disampaikan Selesaikan Putuskan komunikasi Lanjutkan aktivitasnya Ya Jangan berlebihan Ingat Sesuatu yang berlebihan Pasti imbasnya buruk Ya Apalagi kalau terjadi masalah-masalah Dalam tanda kutip Dalam komunikasi yang berlebihan tersebut Pengennya kalian harus ketemu Karena harus menyelesaikan kesalahpahaman Ya Karena komunikasi berlebihan itu Biasanya teman-teman memicu kesalahpahaman yang Potensi kesalahpahaman besar Ya Jadi jangan sampai Komunikasi kalian dengan pasangan kalian itu berlebihan Meskipun LDR-an tetap jaga Ritmenya Jaga Volume berkomunikasi dengan pasangan kita Sehingga tidak Memicu kesalahpahaman antara Anda dengan pasangan Sehingga Tidak membawa Apa Hal-hal yang kita tidak inginkan bersama Kita jadi tidak nyaman Menjalankan hari-hari tersebut Kita juga Apa Kepikiran dan segala macam Dan pengen banget pulang Hanya untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut Jadi Yang pertama adalah Teman-teman semua Komunikasi tetap ingat Komunikasinya jangan berlebihan Meskipun rindu tetap harus diatur Ritme Volume untuk berkomunikasi Baik Ustaz Anas Syukur Alhamdulillah katanya Kabarnya baik Mudah-mudahan Senantiasa sehat ya Ustaz Sehingga bisa tetap eksis Dengan dakwah-dakwahnya Di daerah Dan tentunya Bisa menjalani hari-hari Penuh Kebahagiaan Di Ramadan Di Ramadan Yang tersisa ini ya Hari ini kita sudah memasuki Hari ke 14 Ramadhan 1441 Hijri ya Jadi buat teman-teman semua Selamat Menunaikan pada puasa Yang sedang menunaikan pada puasa ya Untuk teman-teman Muslim tentunya Baik Teman-teman Silahkan Yang punya Kisah LDRN Silahkan Komentar di bawah Tips apa yang Kalian Sedang lakukan saat ini Di hari ini Atau hari ini Sampai hari ini kalian LDRN tuh Kalian Membangun Hubungan tersebut Tetap terawat Dengan cara apa Ayo komen di bawah ya Jangan lupa komen di bawah Apalagi Yang memang terjebak Dalam situasi yang Tidak enak seperti sekarang ini Lockdown Pesawat Tidak ada Kemudian juga Dilarang mudik Kalau kita mau mudik Ketahuan sama Petugas Di perbatasan Kebupatan Gota Juga kita harus Disuruh balik Jadi memang betul-betul Kondisi sekarang Yang terpaksa membuat Kita harus LDRN Kira-kira Teman-teman punya tips apa Ini saya sedang share Sedang bagi tips Merawat cinta jarak jauh Atau LDRN Yang pertama adalah Menjaga komunikasi Tetapi komunikasi yang Tidak berlebihan Yang kedua teman-teman Masih tentang komunikasi ini Pada saat kita Jarak jauh dengan pasangan halal kita Tadi yang sudah Tadi yang sudah sampaikan bahwa Harawatlah cinta dengan Berkomunikasi Yang kedua Teman-teman sekalian Bahwa ketika kita LDRN Atur Waktu komunikasi Yang disebekati Supaya tidak terjadi miss Kadang Suami Lagi sibuk Istri menelpon Karena memang tidak janjian Tidak ada jadwal khusus Yang memang diatur Dan memang Kedua pasangan tersebut Tau Sadar bahwa Jam-jam segini Kita sudah sepakat untuk komunikasi Nanti jam 8 pagi Ada jadwal saya Menelpon istri Jam 10 malam Atau Ada jadwal saya Untuk menelpon istri Lagi sama anak-anak Di rumah misalnya Nah kalau misalnya Sudah terjadwal seperti ini Teman-teman semua Masing-masing pasangan Sudah paham Sudah tahu Jadi Jangan menelpon Atau jangan menghubungi pasangan Di luar jadwal yang sudah disepakati Biasanya disini terjadi miss Saya melihat ada Sepasang pengantin baru Yang memang Ini teman-teman juga Saya melihat Kekasihannya Pada saat LDR tersebut Galau Karena Ternyata istrinya marah-marah Setiap dihubungi Tidak aktif Setiap dihubungi Tidak aktif Karena memang Mereka tidak mengatur Jadwal untuk komunikasi tersebut Sehingga Kadang istri mau ngobrol Mau melepas Rindu dengan suami Suami lagi Hafal Quran Suami lagi belajar Atau suami lagi beraktifitas Dan handphonenya Silent Sehingga Memicu Kesalahpahaman Jadi Sebisa mungkin Buat teman-teman semua Yang lagi LDRan Yang pertama tadi Saya sudah sampaikan Komunikasi Jaga komunikasi Yang kedua Atur jadwal komunikasi Supaya tidak miss komunikasi Ya Karena Ada juga Pasangan-pasangan Yang mau Setiap jam Ada komunikasi Sekedar tanya-tanya kabar saja Tetapi kita tidak tahu ya Karena Ini komunikasi jarak jauh loh Hubungan jarak jauh Kita tidak tahu Sedang apa Pasangan kita di Seberang sana Mungkin dia sedang bekerja Mungkin dia sedang tidur Mungkin dia sedang Beraktifitas Sehingga Memicu Kesalahpahaman Karena Handphone kita Telepon kita Tidak diangkat Tidak direspon SMS kita tidak dibalas Whatsapp kita juga Tidak digubris Ini akan memicu Kesalahpahaman Jadi Buat Atur jadwal kita Untuk berkomunikasi Dengan pasangan halal kita Supaya Tidak terjadi Miskomunikasi Jangan sampai Istri kita marah Terus Suami kita Marah Terus Gara-gara Whatsappnya tidak terbalas Teleponnya juga tidak Keangkat ya Jadi buat teman-teman semua Yang lagi LDRN Buat kesepakatan Jadwal Yang tepat Untuk Berkomunikasi Dengan pasangan kita Kemudian teman-teman semua Yang ketiga Gunakan Waktu berkomunikasi tersebut Semaksimal mungkin Ini yang ketiga ya Yang pertama Untuk merawat Cinta jarak jauh Pertama Komunikasi Yang kedua Atur jadwal komunikasinya Teman-teman semua Yang ketiga Maksimalkan Segala sesuatunya Pada saat kita Sedang berkomunikasi Dengan pasangan Mau bermanja Silahkan Mau cerita-cerita Apapun silahkan Yang pasti di tepat Di waktu yang tepat Yang sudah terjadwal tersebut Jadi maksimalkan Jadi buat teman-teman semua Yang lagi LDRN Pada saat mau Sudah jadwalnya Berkomunikasi dengan pasangan halal kita Ya Yang pada saat itu memang Jaraknya terpisah jauh Siapkan memang Apa yang mau kita bahas Ya Supaya Tidak buang-buang pulsa Tidak buang-buang energi Dan segala macam Tidak buang-buang waktu Hanya untuk sekedar Say hello Kemudian tidak ada Hal yang memang Urgen untuk kita sampaikan Seperti itu Jadi Sebisa mungkin teman-teman Pada saat kita sedang Membangun komunikasi Dengan pasangan halal kita Buat komunikasi tersebut Maksimal ya Jangan sia-siakan waktu Ya karena Misalnya kalau Jadwal LD apa Komunikasinya mungkin Hanya tiga kali dalam sehari Yang sudah disepakati Maka manfaatkan Setiap jam tersebut Yang sudah disepakati tersebut Dengan maksimal Ya Buat teman-teman yang Mungkin para istri yang Mau curhat masalah Anak Ke suaminya Atau mungkin Ingin menyampaikan Kerinduan kepada pasangan Sampaikan di waktu-waktu Yang sudah disepakati Cinta jarak jauh Yang pertama Bangun komunikasi Yang kedua Atur jadwal berkomunikasi Yang ketiga Maksimalkan Pada saat kita sedang Berkomunikasi dengan Pasangan halal kita Maksimalkan Waktu-waktu tersebut Supaya memang Tidak terbuang Bercuma waktu kita Tidak terbuang Bercuma Data kita Pursa kita Untuk Berkomunikasi Yang akhirnya Ketika tidak ada tema Yang dibahas Tidak ada hal yang Yang perlu disampaikan Kemudian Komunikasinya Terus dipertahankan Sambungan telepon Atau whatsappnya Diterusin Ini biasanya Kita akan mengarah Ke pembicaraan-pembicaraan Yang tidak bermanfaat Yang potensi Kesalahpahaman itu besar Ingat ini LDRN loh Jarak jauh Jadi kalau ada Komunikasi yang Miss Ini fatal Akibatnya Apalagi pandemik Sekarang Kalau misalnya Bukan pandemik Bukan Di Covid-19 Saat ini Ketika ada Kesalahpahaman yang terjadi Ada miss Anda bisa langsung pulang Untuk menjelaskan Kesalahpahaman tersebut Tapi sekarang Kita tidak bisa pulang Loh Iya Kecuali Tetap menghubungi Pasangan kita Lewat sambungan telepon Untuk menjelaskan Kesalahpahaman tersebut Maka Pada saat berkomunikasi Pastikan semua Sesuai dengan harapan kita Semua kita maksimalkan Dan Tidak berlebihan Oke Baik Saya akan bacakan dulu Komentar dari Rizka Jalil Betul itu Cinta jarak jauh Membuat perubah tangga Jadi galau Hingga retak Iya Tergantung sih Sebenarnya Untuk retak tersebut Tergantung Kitanya Karena Banyak juga Apalagi perempuan Perempuan ini Biasanya Rasa yang Selalu didahulukan Ketika mau Telepon pasangan Pasangan tidak Mengangkat teleponnya Baper Kira-kira Si abang lagi Ngapain ya Whatsapp juga Tidak terbalas Baper Segala macam Padahal Kita tidak tahu Mungkin Situasi yang Yang berbeda Yang dialami oleh Pasangan kita Mungkin dia Sedang Ngapain Sedang bekerja Sedang belajar Sedang hafal Quran Sehingga kita butuh Ekstra kesabaran Ekstra memahami Kondisi tersebut Dan tentunya Seperti yang saya Sudah sampaikan tadi Atur jadwalnya Supaya pas kalian Telepon Langsung Angkat Karena pasangan kita Sudah tahu Ini jam Istri saya Menelepon Ini jam Suami saya Menelepon Kalau menelepon Di jam tersebut Masing-masing sudah Faham Masing-masing sudah Faham bahwa Ini bukan jadwal Saya menghubungi Istri Jadi kalau misalnya Tidak angkat Teleponnya Atau tidak terbalas Wanya Sang istri faham Karena memang mungkin Suami saya lagi Beraktifitas Yang bermasalah itu Pada saat Waktunya kita Jadwalnya sudah Harus Di jam-jam yang Sudah disepakati Kita tidak Bisa membalas Telepon Atau Komunikasi Dari pasangan kita Ini yang bermasalah Karena sudah terjadwal Kemudian kita abaikan Baik teman-teman semua Buat kalian yang Lagi LDRN Entah dipaksa LDRN Karena COVID-19 ini Pasangan terjebak Lockdown Atau PSBB Di daerah tertentu Silahkan komentar di bawah Untuk Anda Punya tips LDRN ya Yang pasti dari saya Sudah tiga poin Yang saya sudah Sampaikan tadi Yang pertama Komunikasi Dengan pasangan Yang kedua Agar tidak terjadi Mis Atur jadwal komunikasi Dan yang ketiga Maksimalkan Waktu-waktu Pada saat kita Sedang berkomunikasi Dengan pasangan Mau bermanja Silahkan Mau ngambekkan Silahkan Mau curhat Silahkan Oke Ini Pada saat kita Berkomunikasi Dengan pasangan kita Yang punya tips Silahkan komen Apalagi yang Perendah LDRN bertahun-tahun Lamanya Karena Suami kerja di luar daerah Atau studi di luar daerah Silahkan Ramadhan Ya teman-teman Selanjutnya Pada saat kita Sedang membangun Hubungan jarak jauh Usahakan Apa Rasa pengertian kita Harus Dilebihkan Porsinya Ketika misalnya Ini yang keempat Teman-teman semua Jadi Saling pengertian Jadi pada saat Ada hal-hal Yang kita inginkan Kemudian Tidak terpenuhi Pasangan kita Kita harus Legowo Jangan sampai Kita baperan Karena Pasangan kita Tidak bisa memenuhi Apa-apa yang Kita inginkan Apa-apa yang kita butuhkan Dalam Sebuah hubungan Jadi saling pengertian Usahakan Teman-teman semua Hindari Percekcokan Hindari Hal-hal yang akan Memicu permasalahan Jadi Pada saat kita Bersama dengan Pasangan kita Maka Saling mengerti itu Dibutuhkan Tetapi pada saat kita LDR-an Saling pengertian itu Lebih ekstra kita Maksimalkan Atau Apa Kita dituntut Lebih Pengertian ya Pengertiannya dituntut Untuk lebih Dari sekedar Pada saat kita Sedang berdua Atau sedang bersama Pasangan kita Jadi Pada saat kita Butuh Suami Atau butuh istri Dalam jarak jauh tersebut Kemudian istri Berhalangan Ada Undur Syarinya Maka Kita harus Memahami Kita harus Mengerti Termasuk pada saat Mau Mendelpon Atau menghubungi istri Pada jam-jam Yang sudah terjadwal Kemudian Sang istri Tidak membalas Atau suami juga Tidak membalas Maka Ini dibutuhkan Pengertian yang ekstra Ya Dibutuhkan Pengertian yang ekstra Dari Dari kita sendiri Karena ini jarak jauh Kita tidak bisa tahu Kondisi apa yang sedang berlaku Di pasangan kita Mungkin Dia sedang tidur Dan dia lupa Nyalakan alarm Di jam-jam Yang memang sudah terjadwal Untuk berkomunikasi Dengan kita Atau mungkin Dia kerepotan Mengurus anak-anak Anak-anak Kerewel Anak-anak lagi di toilet Anak-anak lagi di suapin Makannya Sehingga Tidak langsung Bisa merespon Panggilan kita Ini Pengertian yang ekstra Yang dibutuhkan Pada saat Kondisi-kondisi Seperti ini Kalau kita Saling mengerti Saling memahami Satu sama lain Dalam setiap kondisi Saya yakin Insya Allah Cinta kita akan Senantiasa terawat Ya Rasa sayang kita akan Senantiasa terpupuk Dan insya Allah Porsinya tidak akan berkurang Untuk pasangan kita Karena Dalam kondisi-kondisi tertentu Kita memahami Kita mengerti Keadaan Pasangan kita Terutama pada saat Jarak jauh Jadi Ekstra pengertiannya Lebih dituntut Kepada kita Masing-masing Pasangan kita Silahkan buat teman-teman Semua yang mau Saling sapa Tinggalkan Saling sapa anda Di kolom komentar Kita dalam program Salam Sapa Ramadhan Untuk hari ini Hari Jumat Hari ke-14 Di bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriya Atau Tahun 2020 Silahkan Yang mau Salam Sapa Silahkan ya Saya akan bacakan Saling Salam Sapa anda Untuk keluarga Untuk Handai Tolan Yang ingin disapa Di pagi hari ini Baik Ingat teman-teman semua Jam 9 nanti Ada program Kajian Duhak Di Wahda TV Yang akan saya siarkan Juga di Radio Wahda Jangan lupa download Aplikasi Radio Wahda Di Playstore Atau Buat anda yang punya Channel Youtube Jangan lupa Subscribe Youtube Channelnya Wahda TV Ya Kita kembali ke topik Teman-teman semua Merawat Cinta Jarak Jauh Empat hal Empat poin Sudah saya sampaikan tadi Saya ulangi lagi Buat anda yang baru saja bergabung Yang pertama Bangun komunikasi Ini penting Yang kedua Agar tidak terjadi Miskomunikasi Atur jadwal Untuk anda berkomunikasi Supaya Masing-masing pasangan Tahu Jadwal-jadwal Tertentu Yang sudah disepakati Untuk menghubungi pasangan Masing-masing ya Yang ketiga Maksimalkan Waktu kita saat berkomunikasi Dengan pasangan Jangan buang-buang data Jangan buang-buang waktu Jangan buang-buang kuota Yang keempat Harus lebih ekstra Pengertian kepada pasangan Ya Agar cinta kita terawat Meskipun Sedang jarak jauh Berikutnya teman-teman semua Hindari perdebatan yang tidak penting Ya Karena biasanya Ya Pernikahan itu Terdiri dari Dua insan Laki-laki dan perempuan Kemudian punya karakter Yang berbeda-beda Ya teman-teman semua Jadi Yang punya karakter berbeda-beda Tentu punya Watak yang berbeda Punya cara pandang yang berbeda Jadi pada saat LDR Ya Kita dituntut Untuk saling pengertian Dan hindari Perdebatan yang tidak penting Misalnya Istri Mengeluhkan Tentang masalah anak Suami yang tidak Faham dengan kondisi Situasi Si istri Jangan mendebat Ya Justru berikan support ke istri Begitulah mengurus anak Begitulah watak Anak-anak kecil dan segala macam Support dia dari jarak jauh Bukan mendebat Ya Bukan mendebat dia Kau ini gimana sih Tidak becus jadi istri Kau ini gimana sih Masa anak kecil tidak bisa diurus Jangan mendebat Teman-teman semua Justru dalam jarak jauh Seperti ini Berikan dia support Maksimal kepada sang istri Karena Anda tidak sedang di sampingnya Ya Jadi pada saat Berjauhan Support pasangan kita Begitu juga suami Ketika dia sedang Bermasalah di Daerah tertentu Dimana dia harus terpisah Dengan kita Pada saat dia bermasalah Support dia Jangan tambah masalahnya Misalnya dengan hal-hal yang Debatan-debatan yang memang Akan memicu pertengkaran Jadi hindari Teman-teman hindari Hal-hal yang Memicu perdebatan Dan perdebatan tersebut Tidak penting buat Jadi topik pembicaraan kita Jadi kalau sudah mulai Mengarah ke Kesalahpahaman Segera Mungkin Apa Cari tema lain Pembicaraan lain Cari materi lain Yang perlu dibahas Agar tidak Terjebak pada Situasi yang Akhirnya Memunculkan Apa Memantik perdebatan Dengan pasangan kita Justru pada saat Jarak jauh tersebut Saling support Ya tadi ada Saling pengertian Pengertian yang ekstra Dituntut pada saat LDRan Maka pada saat kita Apa Jarak jauh Juga Hindari perdebatan Yang tidak penting Pada saat kita Menemukan Pasangan kita Sedang terjebak Dalam sebuah masalah Entah itu Masalah Dalam rumah Atau masalah pekerjaan Support Jangan debat Supaya tidak terjadi Hal-hal yang Kita tidak inginkan bersama Ingat LDRan itu Potensi besar Terjadi kesalahpahaman Jadi Ya Seperti Yang sudah Saya sampaikan tadi Ada empat poin Yang sudah saya sampaikan tadi Merawat cinta Jarak jauh Ini penting sekali Buat teman-teman semua Apalagi sekarang Yang memang Sudah terjebak Dalam hubungan Jarak jauh Dipaksa Karena memang Negara kita Karena COVID-19 ini Lagi PSBB Di beberapa daerah Dan lockdown Di beberapa negara Yang berikutnya Teman-teman semua Ini tips kelima Jalani hidup Masing-masing Terkadang ini Ini perempuan Yang biasa Bapernya berlebihan Ya Karena dengan alasan Kangen Rindu Dan segala macam Biasanya Perempuan itu Pengen sekali Setiap waktu Video callan Sama pasangan Setiap waktu Ditelepon Sama pasangan Dan kadang Egonya tinggi Pada saat LDRan Tidak mau tahu Suami sedang apa Di sana Yang pasti Saya mau ngobrol Saya mau Video callan Chat saya Harus dibalas Ini sebenarnya Adalah hal yang Wajar-wajar saja Asal porsinya Jangan berlebih Kalau berlebih Maka ini fatal Jadi Jalani aktivitas Seolah-olah Pasanganmu ada di rumah Seperti itu ya Misalnya Memasak Mencuci baju Supaya Kalau kita sibukkan diri kita Dengan kesibukan-kesibukan Yang bermanfaat Kita akan melupakan Kerinduan tersebut Meskipun Jangan sampai Melupakan secara Total ya Istilahnya Kesepian kita Karena pasangan Yang tidak ada di rumah Kemudian Kerinduan kita Karena pasangan kita Sedang berada Jauh dari kita Ini setidaknya Akan Terobati dengan Aktivitas yang Kita lakukan di rumah Jadi Cari kesibukan Lakukan kegiatan kita Seperti biasa Begitu juga suami Karena Kalau kita Sedang tidak punya kegiatan Rindu ini akan muncul Perasaan kangen itu Akan muncul Sehingga Memaksa kita untuk Menghubungi pasangan Nah masalahnya Kalau kita hubungi pasangan Terus tidak aktif nomornya Kita sendiri Kadang yang baper Akhirnya marah-marah sendiri Wanya Chatnya Sampai puluhan chat Dan segala macam Dengan ambekan-ambekan Yang Porsinya berlebihan Ini yang Tidak baik Pada saat kita Sedang jarak jauh Dengan pasangan kita Jadi Tetap jalani hidup kita Seperti normal Seperti pada saat Pasangan kita ada Di samping kita Jadi seperti itu Supaya teman-teman semua Apa Rasa kerinduan Kemudian Tangan tersebut Tidak melulu Menggerogoti hati kita Ya Karena kita punya kesibukan Baik Silahkan untuk anda Yang mau salam sahabat Sebelum saya akhiri Perjumpaan kita Di Pagi hari ini Gimana kabarnya Abu Jundi Akhtar Mudah-mudahan Sehat selalu ya Ustadz Midin Bukan LDR Tetapi DPR Dia mah Oh ya Masya Allah Ya Buat teman-teman semua Yang baru bergabung Muslimin Muslimin Guntur Hijriyah Umu Nabilah Hafidah Kemudian juga Abu Hudhaifa Nurlayla Pakaya Umu Zaid Kemudian Rizka Jalil Muslimah Wahda DPC Maniang Pajo Abu Hilmi Juga Terima kasih Sudah bergabung Berikutnya teman-teman semua Ini Saya harus tuntaskan Perjumpaan kita Sebentar lagi Karena Di beberapa DPD Akan ada live Kajian-kajian yang menarik Untuk disimak Di pagi hari ini Jadi Kita harus Segera Akhir ya Berikutnya Sebelum saya akhiri ini Yang terakhir sekali Usahakan Buat teman-teman semua Yang Ini Kalau sudah Pandemik selesai Tetapi Masih LDRan Namun Mungkin masih dalam Apa Satu provinsi Misalnya Teman-teman semua Yang ada di Makassar Kemudian pasangannya Ada di Bulukumba Atau di Jeneponto Meskipun Jaraknya masih Satu Satu provinsi Tetapi itu juga LDRan namanya Karena memang Tidak serumah Tidak bersama Jadi Buat teman-teman semua Yang Memungkinkan Untuk Bisa pulang Satu pekan sekali Satu bulan sekali Manfaatkan untuk pulang Jangan menghabiskan Waktu bertahun-tahun lamanya Terpisah dengan pasangan Tetap Atur jadwal kita Untuk pulang Sepekan sekali Atau sebulan sekali Dua pekan sekali Tergantung libur kita semua Pastikan Ada waktu kita Untuk bertemu langsung Dengan istri Ada waktu kita Bertemu langsung Dengan suami kita Ya Ada waktu kita Bertemu langsung Dengan istri kita Dengan anak-anak kita Supaya kita Apa Tidak terlupakan Dalam situasi tertentu Ya Karena Anak-anak ini Lebih penting nih Anak-anak terutama Biasanya Mereka akan mudah Melupakan Karena kita Susah untuk bertemu Dengan anak Akhirnya anak-anak Tidak lagi butuh kita Merasa tidak butuh lagi kita Merasa tidak mencari kita Dan segala macam Ini fatal Jadi Usahakan kita tetap Dirindukan oleh Istri Plus Anak-anak Jangan sampai Anak-anak Kehilangan rasa rindunya Pada kita Karena memang Kita Sudah sangat lama Tidak pulang ke rumah Padahal Ada waktu-waktu tertentu Yang memang dari kantor kita Ada dispensasi Untuk cuti Atau untuk libur Akhir pekan Ini manfaatkan untuk pulang Apalagi buat teman-teman semua Yang LDRan Tapi masih dalam Satu provinsi Ya Maksimal untuk tetap bertemu Baik teman-teman semua Ada banyak sebenarnya Tips untuk Merawat cinta jarak jauh ini Tapi Lima aja dulu Buat teman-teman semua Karena ini juga Sudah termasuk Lima hal yang sangat penting Untuk Kita Terapkan dalam Hubungan jarak jauh kita Dan saya harus Akhiri perjumpaan kita Untuk pagi hari ini Di salam sabar Ramadan Karena memang saya tahu Selama Ramadan ini Beberapa daerah Atau beberapa Cabang Wahda Islamia Di daerah itu Sedang menggelar Acara-acara yang Keren Di pagi hari Ada kajian duha Ada juga Kajian-kajian Islam lainnya Yang perlu Anda simak Jadi saya juga Tidak mau ego Di sini Kita akhiri perjumpaan kita Terima kasih banget Yang sudah ikut Menyaksikan acara ini Insya Allah Besok Kita akan ketemu lagi Dengan tema yang berbeda Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Salam sabar Ramadan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton